Pemirsa Kepolisian Resor Jember bersama petugas gabungan mendirikan pos pelayanan Lebaran 2024 di kawasan Stasiun Jember. Pos tersebut didirikan untuk memanjakan para pemudik yang menggunakan moda transportasi kereta api. Inilah pos pelayanan Lebaran 2024 yang didirikan oleh Polres Jember, menggandeng petugas gabungan dari TNI, Dinas Perhubungan, serta Tenaga Kesehatan. Pos pelayanan yang terletak di Jalan Dahlia, Kecamatan Patrang, tak jauh dari Stasiun Jember, sengaja didirikan untuk memanjakan pemudik yang menggunakan moda transportasi kereta api. Para pemudik yang merasa lelah atau penat usai menempuh perjalanan jarak jauh, dapat singgah di pos pelayanan Lebaran 2024 ini dan memanfaatkan sejumlah fasilitas gratis seperti cek kesehatan, tempat istirahat, kursi relaksasi, ruang menyusui, hingga wahana bermain mini bagi anak-anak. Dipimpin oleh perwira pengendali dari kepolisian, Ibtu Brisan Imanullah, pos pelayanan Lebaran 2024 ini telah beroperasi sejak Kamis 4 April kemarin dan akan terus melayani sampai dengan puncak arus mudik, yakni Selasa 16 April 2024 mendatang selama 24 jam dengan total 15 petugas gabungan yang disiagakan secara bergantian setiap 8 jam. Karena di posyian ini selain untuk petugas juga disediakan fasilitas untuk masyarakat yang kepingin istirahat di posyian. Di antaranya ada tempat istirahat untuk tidur sekedar melepas lelah dan sarana bijak. Kalau mau di Kirsani, Monggo. Juga ada permainan anak-anak? Nah, ada semuanya di sini lengkap. Walaupun ini tidak terlalu besar, tapi sarannya lengkap. Ada berapa personil yang disiagakan? Di sini kita ada lebih dari sekitar 15 personil yang terdiri dari gabungan dari TNI, Polri, dan instansi. Instansi terkait lainnya yang menyatu dalam pos pelayanan. Harapannya dengan adanya pos pelayanan Lebaran 2024, arus mudik dan balik di Kabupaten Jember dapat berlangsung dengan lancar, aman, serta nyaman, tanpa halangan. Anas Hidayat, FTV Jember, melaporkan. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax